Terima kasih. ...untuk disiapkan, karena pandemi COVID-19 membuat kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi tidak menentu, bahkan muncul rasa was-was dan sebagainya. Hal ini diperburuk lagi oleh berbagai pemberitaan media sosial yang sering menyesatkan, hoax dan sebagainya. Dikongka kebenaran suara Pak Muldoko ini. Ya, saya dengar. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Ya. Oke, Pak ya? Baik, Pak Menteri, Ibu Menteri BPA, Pak Menteri Kominfo, dan seluruh peserta Vidkom yang sangat saya hormati dan saya banggakan, juga sedemikian teman-teman media, saya ingin sampaikan bahwa saya menyampaikan jawaban terima kasih kepada semua pihak yang bisa terlibat dalam kegiatan ini, yang bisa meruluskan sejiwa menjadi sesuatu yang bisa diaktualisasikan dan bisa dioperasonalkan. Sejiwa ini, sejiwa istilah dari layanan psikologi untuk kesehatan jiwa, ini sangat penting karena masyarakat saat ini menghadapi situasi yang tidak menentu, ditambah lagi atau diperburuk oleh berbagai pemerintahan dan juga media sosial yang kadang-kadang banyak menyesatkan, hoax, dan seterusnya. Itu menambah kondisi yang tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita harus mengambil inisiatif dan saya juga sudah sampaikan hal ini pada saat rapat terbatas dengan Bapak Presiden, dan Alhamdulillah Bapak Presiden menyetujui dan langsung kita action waktu itu, kita rumuskan langkah-langkah berikutnya dan kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa meluncurkan sejiwa itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, ancaman tekanan psikologi dibuktikan dengan banyaknya jumlah aduan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIS, selama 16 Maret hingga 30 Maret tahun 2020, terdapat 59 kasus kekerasan, perposaan, pelajaran seksual, dan online polografi yang terjadi. Di antara kasus tersebut, 17 di antaranya adalah kasus KDRT, KDRT yang ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Sekjen BBB Antonio Guterres pada tanggal 5 bulan 4 2020, menyatakan bahwa meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya kasus KDRT pada perempuan dan anak-anak. Di Perancis, hingga sepertiga kasus dalam satu minggunya. Afrika Selatan melaporkan ada 90 ribu kasus pengaduan KDRT. Berikutnya, di Australia, Australia menyatakan peningkatan pencarian online terkait layanan bantuan kDRT sebanyak 75 persen pas kapan di COVID-19. Melihat berbagai perkembangan ini, tidaklah heran pada salah satu kesempatan, laporan Ketua Kugus Tugas Percepatan Peran COVID-19 menyampaikan bahwa persoalan COVID-19 20 persen adalah persoalan kesehatan dan 80 persen adalah persoalan psikologi. Mengalak demikian, karena jika masyarakat tidak bisa menjaga psikologi mereka sendiri, maka ada kecengungan bahwa imunitas tubuh akan menjadi menurun yang pada akhirnya justru itulah yang menyebabkan seseorang menjadi terkena COVID-19 dan pada akhirnya menjadi lemah. Waspada sangat diperlukan, tetapi takut apalagi hingga cemas dan stres itu jangan sampai terjadi. Maka sebagai langkah nyata mitigasi persoalan tersebut, Kantor Kepala Staf Kepresiden menilai bahwa layanan psikologi nasional kepada masyarakat untuk sihat jiwa menjadi perlu ada. Untuk itulah, kita semuanya telah bisa menjabarkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Pada kesempatan ini saya sungguh berterima kasih kepada Menteri Kominfo, Menteri BPA yang teripat secara aktif, Pada Keputus Tugas, demikian juga dari berbagai kementerian yang lain, Dirjen Pelayaran Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, berikutnya Direktur Utama Pt. Telekom Indonesia, Ketua Himburan Psikologi Indonesia atau HIMSI, dan ini kita juga hadirkan Ibu Sita sebagai penyinta yang, apa itu, penyintas kasus pertama COVID-19 Indonesia dan sudah ada di sini. Untuk bisa memperkuat bahwa keberadaan sejiwa ini perlu diadakan. Layanan ini diberikan sebagai bentuk nyata bahwa negara hadir untuk menjaga warganya. Salah satunya, untuk menjaga kesehatan jiwa melalui layanan korsling dan edukasi kepada masyarakat terdampak COVID-19. Maka pada hari ini, kami akan meluncurkan layanan psikologi untuk sehat jiwa yang kami beri nama layanan sehat jiwa atau sejiwa. Harapannya dengan nama sejiwa ini, masyarakat Indonesia bisa memiliki satu jiwa dan semangat yang sama untuk saling berkotong royong satu sama lain melawan pandemi COVID-19 sehingga kolaborasi semacam ini antar lembaga pemerintah, antar masyarakat, dan antar pemerintah masyarakat bisa menjadi penjembatan bagi terselesainya COVID-19 ini. Layanan sejiwa akan bisa diakses oleh siapapun oleh masyarakat melalui lot lain 119 extension 8 yang mana sebelumnya layanan 119 ini juga sudah dimanfaatkan untuk memberikan layanan konsultasi kesehatan masyarakat seputar COVID-19. Untuk lebih detailnya mengenai bentuk layanan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu Narasumber yang sudah tergabung dalam video konferensi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih kita lanjutkan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu Sita bisa memberikan apa yang telah dirasakan. Saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Staff Kepresidenan Bapak Dr. Muldoko atas kesempatannya. Jadi saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya. di saat saya dan Ibu saya sakit dan kami ke rumah sakit dan inisiatif untuk minta dites COVID-19 sampai akhirnya kami dipindah ke rumah sakit ke RSPI ke RSPI Selianti Saroso dan ada akhirnya kami dikonfirmasi positif sebagai kasus pertama yang terkonfirmasi positif oleh pemerintah Indonesia. Saat itu kami sekeluarga terutama saya merasakan tekanan batin yang luar biasa. Karena pertama-tama ada rasa shock dan takut sebagai pasien yang terkonfirmasi positif. kemudian ada tekanan eksternal yaitu tekanan dari media dan rakyat Indonesia. Jadi saat itu dengan segala media yang mengungkapkan memutarbalikan semua fakta yang sebenarnya saya mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa sampai-sampai yang awalnya saya di rumah sakit gejala saya tinggal tersisa hanya batuk kering saja di saat semua foto saya dan identitas saya terkuak itu akhirnya fisik saya drop lagi karena dengan tekanan batin tersebut melemahkan imun sistem saya jadi semua gejala-gejala yang sudah hilang akhirnya kembali lagi selama seminggu dan memang saat itu keluarga dan teman-teman saya semua berperan dalam meningkatkan imun sistem saya dengan sebisa mereka agar saya tenang tetapi memang jika ada layanan psikolog itu akan sangat jauh lebih baik bagi pasien covid-19 maupun rakyat secara umum karena yang saya pikirkan sekarang dengan semua yang terjadi itu memang hujatan-hujatan dari rakyat maupun informasi yang salah itu kan dikarenakan oleh hoax dan kepanikan jadi rakyat yang tidak positif rakyat yang bukan pasien dalam rumah sakit pun juga membutuhkan layanan psikologi sama halnya bagi kami pasien covid-19 dan setelah keluar rumah sakit pun juga saya sempat mengalami mental breakdown karena dengan tekanan dari luar juga dan saat itu yang membantu saya sangat membantu saya adalah salah seorang psikolog kenalan teman saya yang memang selama sehari penuh saya nelfon berjam-jam untuk menceritakan pengalaman saya dan akhirnya saya bisa tenang yang awalnya tensi naik dan jadi tidak bisa nafas lagi kalau sudah keluar rumah sakit akhirnya saya bisa tenang lagi jadi saya sangat senang bahwa ada layanan resmi dari pemerintah layanan psikologi untuk sehat jiwa karena ini sangat penting untuk kesehatan nasional kita semua terima kasih terima kasih Mbak Sita yang sudah memberikan testimoni yang telah mengalami apa yang menjadi kepentingan kita pada hari ini satu layanan psikologi selanjutnya kami akan persilahkan kepada Bapak Ibu para Menteri dan nersumber yang lain pertama kami akan persilahkan kepada Ibu Menteri PPA yang akan menyampaikan sambutannya terkait dengan peranan layanan sejiwa ini untuk menekankan angka KDRT dan kekerasan pada anak kurang lebihnya tiga menit Ibu Menteri kami persilahkan terima kasih Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko yang kami hormati Pak Menteri Kom Info Ketua Kugus Tugas demikian juga para norel sumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat demikian juga partisipan dan rekan-rekan media yang kami hormati selamat pagi dan salam sehat tentunya kita semua Bapak Ibu yang kami hormati penyebaran COVID-19 di Indonesia cenderung kita ketahui bersama terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi serta kesejahteraan masyarakat perempuan dan anak adalah kelompok rentang yang terdampak paparan COVID-19 baik pada aspek kesehatan sosial dan ekonomi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa strategi dan pendekatan kementerian pemberian perempuan dan perlindungan anak pada fase darurat pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan koordinasi antar kementerian lembaga terkait dan jinas pemberian perempuan dan perlindungan anak baik provinsi kebupaten di seluruh Indonesia yang kami inisiasi dengan gerakan berjarak yaitu bersama jaga keluarga kita dengan target intervensi bukan hanya pada pencegahan namun dipokuskan juga pada upaya penanganan mungkin next berdasarkan data simponi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Presiden itu ada laporan dari LBHAP kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman mitra-mitra kami LBHAP Komnas Perempuan demikian juga berdasarkan data simponi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tanggal 2 Maret sampai dengan 25 April 2020 itu tercatat ada 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dengan total korbannya adalah sebanyak 277 orang demikian juga berkaitan dengan anak itu ada 368 kasus kekerasan yang dialami anak dengan korban sebanyak 407 anak kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya mengapresiasi Kepala Kantor Staf Presiden seperti apa yang disampaikan oleh testimoni Mbak Sita tadi atas diluncurkannya layanan Psikologi Sehat Jiwa pada hari ini tentu layanan kesehatan jiwa ini memang sangat dibutuhkan pada situasi yang sangat sulit ini yang tentunya akan memberi tempat bagi perempuan apakah itu perempuan korban KDRT kemudian perempuan pekerja migran perempuan disabilitas dan lain lainnya dan juga anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak korban kekerasan eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran baik secara online maupun offline nah pada kesempatan ini juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan mandatnya bisa next bisa ditayangkan mekanisme pelayanan nah menyusun mekanisme pelayanan bagi perempuan dan anak secara offline baik melalui rujukan UPTD pemberdayaan perempuan demikian juga melalui P2 TP2A yang ada di provinsi dan kebupaten kota dan atau pelapor secara mandiri yang datang langsung ke Kementerian PPA nah untuk itu mekanisme pelayanan yang akan diberikan itu mulai dari pelaporan kemudian penerimaan pengaduan penjangkauan pengelolaan kasus pendampingan pelayanan hukum layanan psikologis mediasi rujukan rumah aman atau shelter yang tentunya kami koordinasikan kerjasamakan dengan Kemensos dan memaksikan kasus selesai terminasi nah besar harapan kami layanan psikologi sehat jiwa ini merupakan bentuk kontribusi mata dan memberikan manfaat yang besar dalam upaya melindungi perempuan dan anak dalam situasi pandemi ini nah pada kesempatan ini dapat kami laporkan juga kepada Pak Kastaf bahwa kami karena ini hari ini diluncurkan layanan sejiwa ini kami di kantor di Kemen PPA kita sudah untuk layanan offline ini ini adalah anak-anak yang lulusan psikologi yang ada di kementerian kami tentu kami akan memaksimalkan kekuatan yang kami miliki di kementerian pemberdayaan perempuan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam program yang diluncurkan hari ini yaitu adalah layanan sejiwa mungkin itu Bapak yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini kita melindungi perempuan dan anak Indonesia adalah tanggungjawab bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Menteri Kominfo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian Bapak Kepala Staff Presiden Pak Muldoko Ibu Menteri PPA Bapak Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pak Dirut Telkom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang saya hormati singkat saja dari saya yang pertama tentu Kominfo memberikan dukungan yang penuh atas layanan psikologi ini layanan psikologi sehat jiwa atau sejiwa sebagai bagian dari optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Muldoko memang dampak dari physical distancing ini juga cukup dasat ya khususnya yang terkait dengan kehidupan di lingkungan sosial terkecil ya di keluarga tidak saja karena gak bisa jalan-jalan atau keluar rumah dan berkumpul tetapi juga akibat dari kehilangan pekerjaannya macetnya usaha dan seterusnya yang menambah tekanan-tekanan psikologis karena bisa berdampak besar terhadap daya tahan tubuh yang justru saat ini dibutuhkan betul ya impunitas tubuh dalam untuk menangkal menahan virus COVID-19 ini kami memberikan dukungan yang kuat ya karena aplikasi ini aplikasi Sehat Jiwa ini akan semakin memperkuat inisiatif Kementerian KONINFO dan kementerian lain dan lembaga lainnya khususnya terkait dengan aplikasi peduli lindungi dapat saya sampaikan disini aplikasi peduli lindungi ini tidak saja dalam rangka surveillance dan interception tracing tracking dan tracing in tetapi fitur-fiturnya pun sedang ditambah dan diperkuat diantaranya nanti berkali bisa ditambah oleh diru telkom bahwa juga ditambah memberikan fasilitas cek kesehatan mandiri COVID-19 ditambah fitur untuk memberikan fasilitas konsultasi dokter telemedicine juga tidak tertutup kemungkinan konsultasi psikologi di dalamnya untuk memperlekapi apabila nanti dibutuhkan kita menyiapkan semua yang bisa kita lakukan untuk membantu negara ini memberantas dan mengakhiri sebaran COVID-19 yang kedua juga perlu kita perhatikan bersama-sama terkait dengan integrasi ke data gugus tugas ya integrasi data terkait dengan COVID-19 nah ini mudah-mudahan sore ini bisa diluncurkan pengelolaannya data secara nasional yang di inisiatif ini diluncurkan secara resmi oleh gugus tugas sore ini kami harapkan segera dapat membawa manfaat yang lebih konkret untuk percepatan penanganan COVID-19 kami juga mengingatkan saat ini dengan transformasi digital yang dipercepat tidak bisa kita hindari kita sekarang sudah beralih ke ruang digital maka pemanfaatan dan penggunaan ruang digital itu sangat rentan terhadap perlindungan data pribadi karenanya kami ingin agar tetap menjaga dan memperhatikan perlindungan atas data pribadi sebagaimana tentu diamanatkan oleh berbagai undang-undang termasuk dalam kaitan dengan COVID-19 ini peraturan Menteri Kominfo yang kami keluarkan dalam rangka perlindungan terhadap data-data juga untuk kita perhatikan bahwa data-data yang digunakan saat ini harus dipastikan memang digunakan untuk keperluan tertentu dan dia harus bisa berakhir pada saat akhir atau berakhirnya keadaan darurat COVID-19 ini untuk catatan kita perhatikan bersama-sama karena terkait dengan data kita perlu memperhatikan betul kedaulatan data dan menjaga manfaat data agar data tidak disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak berkepentingan sekali lagi Pak Murdoko akan memberikan dukungan yang kuat terhadap aplikasi sehat jiwa ini dan berharap aplikasi sehat jiwa ini akan memberikan kontribusi yang kuat khususnya memperkuat kehidupan sosial terkecil di dalam lingkungan keluarga dalam keadaan darurat atau dalam situasi darurat kesehatan saat ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Komenku Bapak Dirut PT. Telekom para narasumber karekan media dan seluruh yang hadir strategi gugus tugas dalam penanganan COVID-19 adalah menjaga kesimbangan antara faktor medis dan faktor psikologis faktor psikologis sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh masyarakat tubuh kita semua masyarakat selalu diajak untuk menjaga stamina makan makanan yang bergizi istirahat yang cukup olahraga teratur gembira dan tidak boleh panik kalau kita bisa menggunakan isa yang gampang perut kenyang hati senang dan pikiran tenang mereka yang panik depresi ketakutan was-was akan mengalami penurunan imunitas tubuh dan pada akhirnya dengan mudah terpapar COVID-19 sehingga peluncuran layanan psikologi untuk sehat jiwa atau sejiwa adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19 sekali lagi selamat untuk peluncuran sejiwa semoga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari ancaman COVID-19 dan kita segera bisa hidup normal kembali demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Doni silahkan dilanjutkan selanjutnya kami persilahkan Dirjen Pelayanan Kesehatan mewakili Pak Menteri Kesehatan tiga menit juga silahkan Pak Dirjen baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami hormati Bapak Menteri Kesehatan kepresidenan kemudian juga Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Bapak Ketua Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati terima kasih kami akan sampaikan beberapa hal terkait dengan dukungan berada peluncuran sejiwa ini selanjutnya bahwa yang terdampak sebetulnya bukan hanya masjid COVID-19 OTG ODP maupun BDP tetapi orang sehat pun bisa terdampak dan juga pada kelompok rentan termasuk tenaga kesehatan kelompok rentan ini termasuk beberapa kelompok misalnya lansia anak balita juga termasuk remaja kemudian juga beberapa kelompok lain termasuk kelompok orang yang mengalami gangguan jiwa dan seterusnya jadi sekali lagi bahwa dampak COVID-19 ini sangat luas bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa dengan berbagai gradasinya slide berikutnya kalau kita perhatikan ini memang saat ini belum ada bukti penelitian dampak psikologis dan kejiwaan pada kasus COVID-19 ini tapi kita bisa belajar dari kasus yang lain misalnya saja pada kasus SARS beberapa waktu yang lalu dan dampak tsunami yang ternyata ada bukti bahwa terjadi peningkatan bangguan kejiwaan bahkan angkanya bisa dua kali lipat dibandingkan sebelumnya ini menggambarkan bahwa dampak bencana itu demikian besar sehingga saya yakin bahwa dan mendukung sekali peluncuran yang akan dilakukan terhadap pelayanan psikologis untuk sehat jiwa ini slide berikutnya nah lalu bagaimana upaya kita untuk memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa dan psikosoial ini terima kasih sekali pada seluruh pihak seluruh komponen termasuk organisasi profesi dan seluruh kementerian lembaga yang mendukung akses untuk pelayanan kesehatan jiwa dan psikosoial ini baik yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan maupun melalui teknologi informasi yang sudah difasilitasi oleh kementerian kominfo slide berikutnya ini adalah gambaran tahapan-tahapan dan ruang lingkup pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat maupun pasien melalui tingkatan baik promotif preventif sampai pada pemulihan masalah kesehatan jiwa dan psikosoialnya barangkali pada akhirnya juga bisa memerlukan pelayanan subspesialis maupun subspesialis tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana akses pelayanan kesehatan itu bisa mendapatkan pengguna dari semua pihak slide berikutnya ini adalah beberapa informasi bagaimana kemudahan akses pelayanan kesehatan jiwa dan psikosoial itu diberikan baik melalui berbagai media khususnya media online yang sudah sangat dibantu oleh Kementerian KOM-INFO untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada seluruh organisasi provinsi baik ikatan dokter spesialis perimpunan dokter spesialis jiwa Indonesia kemudahan himpunan psikologi Indonesia maupun ikatan psikologi klinik Indonesia dan seluruh pihak yang memberikan dukungan ini sehingga kemudahan akses pelayanan kesehatan jiwa dan psikosoial ini bisa dilakukan dan dengan diluncurkannya sejiwa ini juga akan memperluas akses pelayanan yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak barangkali itu yang bisa kami sampaikan Pak Muldoko dan Bapak Ibu semuanya dalam hal ini kami melakini Bapak Menteri Kesehatan demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak silakan terima kasih Pak Dirjen selanjutnya kami persilahkan salah satu kelompok masyarakat yang memberikan dukungan penuh kepada layanan ini yang diwakili oleh impunan psikologi Indonesia kepada Bapak Ketua Ketimsi kami persilahkan 3 menit juga Pak Baik yang terhormat Bapak Muldoko Bapak Kepala Staf Presiden Ibu Menteri PPPA Bapak Menteri Kominfo Bapak Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bapak Dirjen P2P Kemengkes Bapak Direktur Keswa Kemengkes Bapak Direktur PT Telekom Indonesia Bapak dan Ibu Komisaris dan Direksi PT Info Media Nusantara dan Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama saya atas nama Impunan Psikologi Indonesia BIMSI yang merupakan satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dalam hal ini melalui kantor staf presiden atas kepercayaannya untuk IMSI turut serta memberikan bantuan kepada masyarakat melalui layanan sejiwa selama masa pandemi ini IMSI telah membantu pemerintah menjaga kesehatan jiwa masyarakat melalui pemberian edukasi psikologi agar masyarakat dapat melakukan perawatan mandiri self-care serta pemberian counseling dan psikoterapi kepada masyarakat yang membutuhkan secara daring yang diberikan oleh lebih dari 522 psikologi di hampir semua provinsi di Indonesia perpanjang perpanjang waktu untuk tetap berada di rumah dan dampak yang menyertainya membuat sebagian besar masyarakat mengalami kebosanan stres selain merasakan kecemasan dan ketakutan baik terhadap virus corona maupun terhadap kondisi sosial ekonomi yang dihadapinya sebagian masyarakat memang ada yang berhasil melewati kondisi krisis ini dan kemudian mengalami status resilient status resilient adalah kondisi dimana seseorang kembali bersemangat merasa aman dan nyaman secara psikologis dan dapat beraktivitas secara produktif setelah sebelumnya juga merasakan kecemasan dan stres namun sebagian masyarakat yang lainnya belum berhasil untuk pada status kondisi resilient atau mereka masih mengalami gangguan emosional pada tingkatan baik itu sedang maupun berat sehingga mereka perlu dibantu agar supaya status gangguannya tidak meningkat untuk itu bantuan psikologis sangat dibutuhkan kehadiran layanan sejiwa adalah jawaban tepat pemerintah atas kebutuhan tersebut agar ketahanan kesehatan jiwa bangsa Indonesia dapat terjaga bila dahulu kita diajarkan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula berkat perkembangan psikoneuroimunologi kita sekarang mengetahui hal sebaliknya juga terjadi bahwa dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat pula bapak ibu yang saya hormati 162 relawan psikologi dalam bed 1 telah siap untuk bertugas melayani masyarakat melalui layanan sejiwa baik masyarakat pasien COVID maupun masyarakat secara umum namun yang mengalami tekanan batin mereka siap untuk memberikan bantuan psikologis dan konseling semua relawan telah mempunyai pengalaman memberikan bantuan psikologis di berbagai bencana alam dan sebagian besar mereka adalah psikolog relawan psikologi akan bekerja secara profesional dengan kode etik psikologi untuk membantu masyarakat dan menghubungkan dengan pihak lain tersebut permasalahan yang dikeluhkan apabila dikutuhkan pihak lain tersebut dapat tenaga profesional lainnya seperti psikiater atau lembaga pemerintah seperti kementerian PPPA dan sebagainya dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya di internal IMSI yaitu Majelis Psikologi Pusat 18 asosiasi ikatan dan 34 IMSI wilayah di 34 provinsi mari terus memberikan yang dapat kita berikan untuk membantu masyarakat demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ketua IMSI selanjutnya yang terakhir kami persilahkan kepada Pak Direktur utama PT Telkom untuk menjelaskan bagaimana cara mengakses layanan ini silakan Pak Dirut baik terima kasih yang saya hormati Kepala Staf Kursianan Republik Indonesia Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ketua Gus Tugas COVID-19 Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Pak Dirjem kemudian juga Ketua Impunan Psikologi Indonesia Pak Seger baik dan berhadiri semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua Salam Om Shasetu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pertama tentunya atas nama Telkom saya berterima kasih dan merasa bangga bahwa Telkom dipercaya pemerintah untuk menyediakan layanan informasi selama masa pandemi COVID-19 ini melalui kontak center 119 yang dikelola oleh anak-an kami Infomedia Nah di kontak center ini Bapak Ibu-Ibu kami menjadikan ada extension kosong yang terkait dengan kegawat daruratan baik itu medis maupun non-medis kemudian yang mulai awal Maret kemarin sudah beroperasi adalah memenuhi kebutuhan dari KMNKES akan sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu atau SPT 119 untuk menangani kegawat daruratan umum di bidang medis saat ini layanan 119 terakhir dikembangkan dengan pusat informasi COVID-19 di nomor akses 119 extension 9 yang langsung terhubung dengan pusat penanganan COVID milik pemerintah di Wisma Atlet Kemajoran yang sudah beroperasi sejak awal Maret 2020 Nah kemudian selanjutnya dengan merespon adanya kebutuhan dari pemerintah maupun menanggapi kondisi yang berkembang di masyarakat layanan 119 ini kembali dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk dalam hari ini dengan KST maupun dengan Himpunan Mesiologi Indonesia untuk memberikan layanan kepada masyarakat layanan Mesiologi khususnya menanggapi adanya berbagai permintaan Nah kita semua tahu dan saya dapat sekali dengan Pak Menkomifo tadi bahwa yang membutuhkan ini bukan hanya yang sakit atau terkait dengan penyakit tapi juga dampak sampingan yang ada seperti mungkin kelamaan di rumah kehilangan mata pencarian dan sebagainya sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan layanan mesiologis ini sehingga nantinya mereka bisa kita salurkan karena itu kemudian kami sudah mengembangkan menyiapkan layanan 119 ini untuk layanan seologis yang kita berikan nantinya di extension 8 jadi nantinya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini bisa akses ke nomor 119 extension nomor 8 yang nantinya akan langsung terhubung dengan para relawan dari HINSI yang akan membantu masyarakat yang membutuhkan ponseling nah dengan demikian kita harapkan nantinya masyarakat bisa lebih tenang dan kita bisa membantu mereka untuk menghadapi masa pandemik yang kita harapkan segera dapat terakhir ini demikian kira-kira secara sekilas yang dapat saya sampaikan dan kita harapkan tentunya layaninya akan dikemasi manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat dan kita yakin bersama kita bisa melawan corona demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om santi 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 wa'alaikum wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bapak Dirut PT. Telkom atas sambutannya selanjutnya secara resmi Bapak Kepala Staf Presidenan mewakili kita semua untuk memberikan tanda simbolik terhadap peluncuran pelayanan psikologi sejiwa ini kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemotaran video singkat bagaimana mekanisme atau prosedur pelayanan sejiwa ini